Yang jelas data yang sudah kena ransom ini sudah tidak bisa kita rekaverin Baik reka-reka media yang saya hormati, mohon izin Pak Kepala Kami ingin menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Telkom Dalam mereka-reka abuan oleh ransomware ya Yang terjadi di PDNS 2 Surabaya Jadi teman-teman ini menyambung press release yang lalu Jadi sebetulnya kita punya ekosistem itu ada PDNS 1 yang di Selkom Kemudian ada PDNS 2 yang di Surabaya Dan ada cold storage di batang gitu ya Jadi yang diserang oleh ransomware adalah yang PDNS 2 Jadi PDNS 1 dan 2 ini kira-kira load tenanya separuh-separuh gitu ya Jadi kita masih punya ekosistem tena separuh di PDNS 1 yang sekarang masih aktif dan Mulai kita hargain lagi untuk security-nya Kemudian yang kedua reka-reka kita sejak kejadian sampai dengan hari ini Kita di asistensi oleh BSSN dan kerjasama dengan semua yang terkait Tentu dengan Pominfo, kemudian dengan Paratena, dengan Halestin Kita berupaya keras untuk melakukan recovery dengan resource yang kita miliki Yang jelas data yang sudah kena ransom ini sudah tidak bisa kita recovery Jadi kita menggunakan sumber daya yang masih kita miliki Yang nomor 1, kita mengidentifikasi ada tenan-tenan yang masih memiliki backup Di lokasi Purabaya maupun yang ada di lokasi batang Jadi kira-kira jumlahnya 44 tenan Jadi ini kita masukkan sebagai recovery stage 1 gitu ya Jadi kita kontak, kemudian kita klarifikasi dengan para tenan Dan mulai kita upayakan untuk bisa kita aktifkan layanannya Tentu melalui medium temporer ya Jadi kita punya 2 medium temporer di PDNS 1 dan 1 media lain Yang kita siapkan untuk mengakukan temporer ini Kemudian kita juga sudah mengkontak seluruh tenan Yang terdampak di PDNS 2 Jadi kita kontak satu persatu, kerjasama dengan tim Pominfo Untuk memastikan apakah tenan ini memiliki backup di lokal Atau tidak gitu ya Termasuk situasi layanannya Dan ini kita sudah lakukan semua Hasilnya ada beberapa tenan memiliki backup Ada beberapa tidak Ada beberapa layan tidak aktif Dan ada beberapa yang belum bisa diverifikasi Ya, peristumlah itu Nah nanti stage kedua rekan-rekan Kalau memang ini tidak ada backup Kita akan merebit ulang Kita siapkan environment yang baru Sebagai pengganti PDNS 2 yang sudah kita kunci Kita setup ulang, kita hardening, kita implementasikan semua aspek security Banyak yang dapat asistenci dari PSSM Melalui prosedur yang membuat ini lebih aman Baru nanti kita akan merebit di environment yang baru Yang nomor satu, kita sedang menstratifikasi Tadi disebutkan Pak Osman ada lima yang aktif ya Sebagian memang mereka punya backup sendiri Di proses mereka seperti migrasi Masih punya backup di lokasi Kemudian apa-apa yang belum aktif gitu ya Dari 44 yang jelas sedang kita strategikasi Tapi pesan dari Bapak Menteri bahwa Dahulukan layanan-layanan publik Itu nanti yang menjadi prioritas untuk diaktifkan Kemudian pertanyaan yang kedua Bisa diulang Mas? Nah ini masih merupakan bagian dari audit forensik Yang dilakukan di PSSM Nanti pada saatnya pasti bisa kita temukan Tapi yang jelas sudah pasti Ini ransomware ya Transferware yang memang dari tahun ke tahun Ataknya semakin meningkat Demikian, terima kasih Mas Jadi tidak bisa menjelaskan ini Pak Layanan apa pajak atau keuangan atau apa gitu Pak? Yang masih belum Ya tadi angkanya lah kita sebutkan ya Jadi dari kementerian dan lembaga di pusat Kemudian ada pemerintah daerah Provinsi, kota, kabupaten Tadi yang ini nomor dua dulu ya Oke silahkan Selamat sore Pak Saya dari dokter Kemarin saya sempat di siaran pas ini bilang Kalau window defendernya sempat tidak aktif ya Pak Kan window defender itu umumnya digunakan untuk personal Apakah memang cukup untuk mengamankan Sekelas server yang amat penting itu Untuk menggunakan windows defender Apakah ada penggunaan sistem yang lain Untuk amanannya Kemudian yang kedua Dengan menggunakan windows defender itu kan artinya Pusat data nasional ini memakai windows ya Pak Banyak orang yang menilai bahwa windows itu tidak aman untuk sebuah server itu Lebih aman untuk linux Dan tanggapan Bapak sendiri seperti apa Terima kasih Oke baik Rekan-rekan yang pertanyaan terkait dengan windows defender ya Terserang ini banyak aspek yang masih kita sisir gitu ya Sebetulnya mana yang proper mana yang tidak Jadi mohon maaf saya belum bisa menyampaikan secara detail Mana-mana yang ini proper mana yang tidak Tapi secara keseluruhan nanti akan merupakan bagian dari albit forensic gitu ya Menyangkut tata kelola Kemudian menyangkut tool-tool yang memang harus diimplementasikan dan lain-lain Dan begini mas Selain yang kita ingin kestikkan itu ada yang sistem kemana lain nggak Ya tentu yang secara umum untuk keseluruhan kesisteman kita Mengimplementasikan firewall ya Firewall itu ya pasti Firewall, kidos itu kita implementasikan untuk secara keseluruhan Saya, Siliria Bela Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital Pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya Kompas TV, independen, terpercaya